hai oke guys kembali lagi bersama saya si muka sisah di sini dan selamat bergabung di seri hidup di art Genesis kayaknya ini episode tiga ya episode yang ketiga dan dah lagi farming farming santai sih karena ini malem dan gelap banget dingin banget di artik bayong jadi hari ini rencananya kemarin kita udah teming mamut jadi hari ini saya pengennya cari doedic doedic kurus tuh ya untuk bantu kita farming stone karena doedic hewan yang paling bagus untuk farming stone setelah rock elemental atau rock golem tentunya dan disini jadi disini saya udah farming charcoal yang banyak dan bikin narkoberry juga Oh ya ini hampir lupa Oke kita masukin sini dululah baru dagingnya kita split all Oke karena saya udah bikin banyak banget spark powder dan saya mau bikin gunpowder juga narkotik karena si mamut juga bagus banget untuk farming narkoberry selain dia bagus untuk farming kayu tapi sebelum itu rencana saya sih yang mau ambil glitch kalau nggak salah sih ngikutin sungai yang ada di bawah sini ke atas kita bakal bertemu menemukan dua glitch kalau nggak salah waktu saya berkeliling lihat-lihat artik map di awal waktu Genesis baru rilis dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya dan buat kalian yang udah bergabung Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat kalian yang udah subscribe Terima kasih banyak dan ya kayaknya saya bakal AFK bentar deh nunggu pagi karena dingin banget begitu kita menjauh dari tempat itu kita bakal mati kedinginan jadi saya bakal nunggu pagi dan kita bakal kayaknya bakal berkeliling deh Hai is sambil nyari Glitz dan setelah itu kita bikin narkotik Hai Oke jadi ini udah pagi kayaknya saya bakal bawa si mamut karena saya tahu banget ada yu tiranus banyak yu tiranus x yu tiranus yang spawn dan xyutiranus itu kuat banget dan mamut ini juga hampir bermati kita sempat melawan Hai bentar Harvest setting kayaknya saya Hai tambah resource dulu Hai sama victim Hai jadi kita bakal kayak ngikutin jalur ini deh Hai jangan Hai jangan sini cari Zino hai 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 oke hai 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 sambil cari rawmatan kali ya itu ada Nah itu Angkilo level 30 Karena Ini si office Gampang banget ditemukan di Biome ini Eh longsor Aduh Sakit juga loh ini longsor Oke oke kita nyangkut ini Halo Oke jadi saya mau farming si office dulu Kayaknya kita taruh disini deh si Oh disini romantannya masuk oke Oke kita bisa lanjut lagi perjalanan ini Iya itu ada glitch Oke kita ambil glitch itu dulu Karena kalau kita ambil glitch kita dapet buff double exp Dan kalau kita bikin gunpowder dan narkotik Kita bakal dapet exp dari si mortal yang vessel Hitungnya exp crafting sih Dan sekarang kita level 43 Atau mungkin bakal cukup banyak sih level kita naik Habis ngambil buff exp ini Ini biome Oke Mana dia Outpost, minibase Kita Kita masih di bawah Oke, dan Kayaknya saya Pas lagi bikin Narkotik Ini monyet pasti bakal ganggu sih Ini gorilla Oke Oke, jadi Kita bakal crafting sekarang Dan kayaknya saya bakal afk Sampai si buff exp-nya habis Harus sampai jadi semua deh Si narkotik dan Unpowder-nya Oke Kita level 4 Ini level Ya level 45 baru kebuka Yang sadelnya Ini kalau gak salah Mega shalon Ini kura-kura raksasa Ini dire bear Oke Harusnya kita bisa Ngambil Charcoal lagi deh Charcoal Yang level Iya Bull Dan kita bikin Narkotik 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 dulu deh Ternyata gunpowder Gak ngasih exp Oke Kita langsung dapat exp Dan saya bakal afk dulu Sambil bikin long neck rifle Firearm Oke Jadi Ini buff exp-nya Udah mau habis Sisa lagi 30 detik Saya mau ambil Lump Kuklam chop Kuklam chop Karena kuklam chop Ini Dia lebih bagus Terpah daging Apapun Untuk dimakan Dia juga bisa Nambah darah Kalian Kalau kalian lagi Merasa lapar Oke Dan alasan saya Bikin campfire Sebanyak ini Untuk farming Charcoal Oke Buffnya udah habis Kita coba Lihat 15 level Stip Kita naikin Part 2 300 300 Cukuplah Kan sisanya Saya bawa Ke Health Kita level 59 Dan saya selalu Grinding Grinding Dan leveling Dulu Setiap main Arc Karena menurut saya Leveling Itu sangat Perlu Sangat Penting Karena Makin besar Level kalian Di arc Makin gampang Barak itu Walaupun Gak gampang Gampang Banget sih Apalagi Kalau kalian Lawan Boss Sama Sama Aja Sulitnya Dan saya Mau pelajarin Kayaknya Saya pelajarin Yang penting Penting Dulu Ngram Yang lainnya Bisa Kita Pelajarin Nanti Karena Ini Banyak Banyak Ngram N Kita Level Up Lagi Ini Masih Bikin Dia Masih Bikin Masih Bikin Masih Crafting Dia Oke Kita Level 60 Kalau Begitu Nice Kalau Bisa 62 Biar Bisa Bikin Terang Dart Saya Lanjut Dulu Pelajarin Ngram 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 Nga Oke Warm up Hai krayoport akhirnya kita bisa bikin krayoport Oke pertanyaannya kita bisa nggak bikin krayoport Oke Bang bed pertanyaannya kita bisa nggak bikin krayoport karena di map ini enggak ada obelix kalau pakai mission critnya enggak tahu kayaknya bisa sih Oh gajah kita bakal cek Oke kita bakal lanjut lagi ini perasaan saya aja nge-lag apa emang nge-lag nanti ala ising ke jembal mesh level detail ya ground clatter dance ini turun dikit deh textur ya udah SK quality nya kita turunin dikit Oke ini perasaan saya aja nge-lag apa emang mapnya ini terima kasih sehingga Oh emang map-nya ya nge-lag, oke kayaknya gara-gara longsor deh, mungkin longsor itu bikin nge-lag Mungkin, kita ini udah normal lagi kok, ya Oke saatnya ngecek sih, kita bisa bikin cryopod apa enggak Dan sambil cari-cari doidik, kita bakal berpetualang Art data, tribut, ya kita nggak bisa bikin loh Nah, oke Mau nggak mau sih, kita harus pelajarin tag replicator, eh nggak selin banget Dan kayaknya kita kembali dulu Kita rapi-rapi dulu, sambil bikin long neck rifle dan pelurunya Oke Oke, jadi saya bakal bersih-bersih dulu Saya bakal ambil ini semua Karena kita masih hidup nomadon sih Kita masih nomaden Kita ambil dulu Oke, kamu bisa bawa sinarku dan ini dulu Ini juga Even ammo, kita bisa bikin 90, cukup lah Kalau nggak salah, kita punya 8 di dalamnya si mamut Dan sepertinya kamu bisa bawain dulu Kalau kita butuhkan, baru kita pakai Oke 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 Terima kasih selamat menikmati soalnya kita bakal tetap simpan selamat menikmati seharusnya kita bisa ambil wood seharusnya kita jalan jangan saya mau ngikutin jalur sungai ini dulu deh sambil cari-cari doedic semoga saja ketemu si doedic yang levelnya lumayan 1-0-8-0 kayaknya harus lewat sini deh muter ke atas ya kan jalannya kayaknya itu ya kayaknya ini jalannya oke jadi saya ikutin jalur sungai ini dari bawah sana dan kita nemuin glitch kita mau saya ambil dan langsung glitchnya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke 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 apakah kalian lihat yang saya lihat itu itu outer kan ya itu juga outer ya ex-author oke oke kita timing dia deh oke kamu kamu disini dulu tapi saya gak mau loh kehilangan nyemot ini saya pengen ngoleksi juga 500 oke kita bisa lah oke kita kita bisa lah tukar 4 cryopod oke hexagon kita oke jadi yang mana yang level 174 tadi yang mana sih kan tadi saya lihat kok ini dia kamu kah enggak itu 54 tadi ada level 174 kok mana ya oke ini hexagon untuk salmon kamu level 54 oh ini dia ini dia oke kita kayak bakal timing dia deh yang level 174 tadi karena cara timing outer cukup gampang oh ya untuk kalian yang pengen tahu jadi disini tempat si ex-author spawn saya maaf saya gak bisa kasih lihat koordinatnya tapi di map kita ada disini kalian hanya perlu cari kalau gak salah di arah sana ada danau es dan ada misi mancing disana kalian tinggal ikutin aja alur sungai dari danau es itu sampai kalian bertemu ini kayak danau kecil sih jadi disini ex-author spawn oke jadi kita harus ini ada yang mati sih kita gak gak perlu bunuh rak mana si outer ini kenapa sih bunuh diri si salmon mana si outer tadi ya ampun ini bukan bukan itu yang level 54 mana yang 74 ya 174 kayaknya bukan ya itu track body oke harusnya ada tulisan feed sih feed fish feed oke 66% tadi ada yang mati juga tadi kalau gak salah sekitar ini jadi kita gak perlu capek-capek bunuh oke saya lupa ini bukan ocean biome jadi kita masih bisa tenggelam ternyata drag body kamu bukan bukan mana si 174 tadi ini dia feed fish oke kita punya outer disini-sini bro ex-author oke oh jadi warnanya dia lebih dia ada motifnya sekarang si outer coba kita lempar dulu oke kamu maaf ya kamu harus ayo pot oh iya ngomong-ngomong ini si mesopitikus belum punya nama kalau kalian punya saran nama silahkan kasih di kolom komentar dan mana dia lucu lucu dia ada motifnya sih kayak macan gitu yang ex-author kamu pakai ini deh hai oke 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 kita punya ex-author kayaknya kita perlu daging ikan deh untuk ngasih makan dia apa dia mau makan daging biasa juga ya kurang tahu saya lupa karena saya juga sedikit lama gak main art harusnya iya kita punya daging semoga aja sih dia makan daging biasa kita taruh kita taruh aja dulu tapi untuk jaga-jaga kita bakal cari daging ikan jadi kayaknya si otter ini dia emang spawn di kayaknya dimanapun ada sabertut salmon di arctic biome dia bakal spawn karena setahu saya si otter itu dia sharing spawn entity sama sabertut salmon ini sabertut salmon habis dan keuntungannya si otter kita dapat insulation buff jadi bisa kalian lihat ini hyperthermal insulation kita minus 64 ini 335 dan kalau kita bawa si otter ini naik jadi tadi minus berapa ya 44 ini jadi 83 dan ini 645 jadi dia bakal mencegah kalian dari kedinginan dan sepertinya iya kita nemuin otter beruntung sih karena area ini termasuk area berbahaya menurut saya dan kita sekarang bisa melanjutkan perjalanan kita ntar saya reload dulu ini di long neck rifle ini jalan ke atas itu lewat mana ya lewat sini kali oke disini ada glitch lagi dan dodo goa ini goanya cukup besar loh mamut bisa masuk enggak enggak mamut nyangkut disini oke oke saya mau ambil glitchnya dulu kemudian tuh oke oke selamat menikmati selamat menikmati dan si otor juga bakal bantu kalian farming bisa kalian lihat dia gigetin dia bantu kalian farming daging dan hide dan ini apa ya oh kaktus oke jadi ada kaktus di artik biome oke sepertinya sih saya bakal ya kayaknya aman sih disini kayaknya saya bakal taruh kita bakal berdiri in outpost disini dulu karena saya masih pengen eksplorasi artik biome dan ya sepertinya saya bakal akhiri videonya disini dulu jadi buat kalian yang udah nonton sampai akhir terima kasih banyak terima kasih buat kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan tidak usah segan-segan meninggalkan like kalian komen kalian juga di bawah dan kita masih belum punya nama untuk si mesopetikus monyet kita si mamot begitu juga si otor kalau kalian ada saran nama bisa komen di bawah dan saya juga butuh saran untuk tempat kita bikin base kita perlu benar-benar perlu tempat untuk base utama karena saya belum nentuin di biome mana kita bakal bikin base yang pasti bukan di lunar atau vulcanic biome karena di lunar biome ada radiasi dan vulcanic biome ada gunung meletus jadi base kita kemungkinan hancur kena gunung meletus oke jadi ya sampai jumpa di episode selanjutnya siap selamat menikmati selamat menikmati